Jembrana merupakan sebuah kabupaten yang terletak di wilayah barat Pulau Bali. Letak geografis Jembrana yang dikelilingi dengan lautan dan dataran yang tak lebih dari 700 meter kertas permukaan laut membuat beberapa komoditas dapat tumbuh subur di daerah ini, salah satunya adalah kakao. Besarnya potensi kakao ini membuat Kalimajari tertarik mengaplikasikan suatu program untuk kakao Jembrana. Program ini diharapkan dapat memanjukan komoditas kakao Jembrana agar lebih dikenal dunia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini dinamakan Program Kakao Lestari yang sudah terlaksana sejak tahun 2011. Program Kakao Lestari dilaksanakan oleh Kalimajari bersama Kooperasi Kertusamanya-Samanya dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Jembrana. Meski sempat jatuh bangun, namun pada akhirnya program ini pun mampu mencapai tujuan utamanya yakni mesejahterakan petani kakao Jembrana. Melalui program ini, kakao fermentasi yang diproduksi oleh petani kakao Jembrana pun telah mampu menjangkau pasar dunia, diantaranya Amerika, Perancis, dan Jepang. Bahkan, program ini sukses mengantarkan Jembrana sebagai kakao excellent 2017 sebagai 50 besar sampel kakao terbaik di dunia. Dengan adanya program ini, Jembrana pun diharapkan dapat menjadi pintu utama kakao fermentasi Indonesia. Lalu, bagaimanakah kesejahteraan petani sebelum adanya program kakao lestari ini? Ada buah, ada tanah petik, tidak terlalu mengacu pada budidaya, tidak. Standar-standar pasar itu kita tidak perhatikan. Maksudnya bijinya, ukuran biji standar yang tadi saya katakan, biasanya harus 117, paling banyak pinggonnya. Kadang kita kan ada yang klon-klon yang jelek-jelek itu kan kecil bijinya. Itu asal berbuah saja gitu dulu. Sekarang kan berbudidaya mengacu pada selera pasar. Sebelum ada kakao lestari, itu kan kakao ada, bayarnya tidak ada. Artinya, pas panen besar, harganya pasti turun. Belum memiliki pas. Ya, itulah posisi petani kooperasi sekarang, karena kooperasi sudah punya harga tawar. Artinya, kita sudah punya harga tetap, harga bayar tetap. Jadi, kalau petani menjual dengan kita, kita kan sudah memberikan harga tetap. Kita juga menjual kebayar, karena kebayar kita sudah premium. Artinya, orang-orang bayar-bayar yang sudah berkualitas. Jadi, mereka juga mencari, kita bukan karena mencari untung, tapi mencari kualitas. Tapi, pasti, bisnis kan pasti perlu nutung seperti itu. Ya, sejahtera itu seperti apa mereka berani kakao kita. Kalau saya lihat dari teman-teman, mereka sudah ada yang bisa tolong berumah, bayangkan, kalau sekarang harga dari non-fermentasi atau harga tengkula yang dikirim oleh pasar-pasar kita, kooperasi, itu harganya bayangkan 27 ribu maksimal harga mereka. Kita beli dari petani Rp44.000, berapa ribu? Ya, hampir Rp44.000. Kalau di kacamata saya sih gampang, saya sendiri contohnya ya. Kalau dulu per hektarnya itu kami bisa menjual hanya, per kilonya hanya Rp18.000. Jadi, per hektarnya sekitar berapa ya? 300, kami mendapatkan 300 kilogram. Berarti hanya sekitar berapa tuangnya? Rp18.000. 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 Setelah sekarang ini, peningkatan setelah beridayanya, apa namanya? Mirapkan beridayanya yang telah jari-jari. Peningkatan juga lebih disini. Tidak hanya mensejahterakan petani, dalam program Kakao Lestari juga terdapat program-program lainnya seperti program petani perempuan yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender di kalangan petani dan program petani muda yang bertujuan meregenerasi petani mengingat sebagian besar usia petani Kakao Jembrana sudah lebih dari 40 tahun. Lumayan sih hasilnya Benten. Nanggian dirapur lumayan. Anak-anak sekolah lumayan. Biasanya, Ibu, ngapain ini semakin gilin coklatnya? Makin cari ngalap sih Benten. Ibu, sekarang. Barang jatuh. Langsung. Nika, Ibu langsung fermentasi? Dan jual basah. Jual basah? Iya. Jual basah. Setiap minggu sih, tiang mirim. Oh, seminggu? Iya, seminggu. Iya, paling mungkin kan karena pun habis musim, paling satu setengah kualitas. Seminggu. Basah, iya? Iya, basah. Nika terjual kastrasi, ini kan ibu yang basah. Kalau Ibu, ketung pulang, maka jual. Dan? Tengkula amun, kan? Amun, kan? Kenal koperasi, langsung ke koperasi. Iya, oke. Iya, oke. Iya, oke. Lumayan sih. Indiki kan, si petani tengkulak mungkin harga paling lima belasan kan? Ini tuh koperasi basah, jaga emas ribu kan. Iya, iya. Iya, iya. Basah, sering kering, beda. Iya, beda. Iya, lumayan sih. Harga tinggi, tapi kan kualitas bagus nih. Barang itu bagus, dan nasalan, dan ada barang jelek. Dan dikasih tau nge? Iya, ini tuh barang-barang nafsi, dan masuk-masuk. Ini tuh kan udah ada kualitas nomor satu. Nah, setelah ibu beri nge, penghasilan didikin gitu coklat. Kalau dulu nih, ke masih kayak gimana? Dulu sih coklat nge, tapi kan karena harga rendah nge, boleh sih, tapi kan kurang nge. Lumayan sih, di jumlah coklat kok lumayan. Tapi karena harga rendah kan, tern-tern gini nge, tern mencukupi nge cukup sih, tapi kan pangen tiap hari, gintan nge cukup sih. Makin kan karena harga tinggi sih lumayan. Perbandingan gini jumlah 10 ribu, di koperasi 30 ribu, gintan kan. Lumayan gini nge, gintan bandingan. Anak-anak kuliah hampun kali, mungkin lebih asil petani sih. Karena sangat sulit bagi kita untuk membangkitkan semangat generasi muda. Karena image petani di daerah kita, di Indonesia, ini sangat berbeda dengan yang di luar negeri. Kalau di Indonesia ini, normalnya nggak ada yang cita-citanya jadi petani, hanya pilihan terakhir. Karena poin utama kita adalah di bidang generasi muda, yaitu menjadi starter untuk perubahan. Baik itu perubahan untuk lingkungan, yang terkecil dulu dari keluarga. Selama ini kan petani kakao pada umumnya itu masih konservatif dan tidak mau terbuka. Lewat bidang generasi muda inilah, kita bisa membuka wawasan orang-orang tua, karena sekarang sudah diterapkan dengan sistem permajaan ataupun cara pola petani yang baik. Tapi ini suatu saat, petani Jemberana ini punya brand. Ini lho, coca Jemberana. Ini lho, tutupnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton